Staf khusus Presiden Bidang Sosial Angki Yudistia meluncurkan buku keempat bertajuk Menuju Indonesia Inklusi. Buku ini menceritakan bagaimana perkembangan disabilitas di Indonesia, dari rintangan, tantangan, hingga langkah-langkah pemerintah dalam menciptakan lingkungan bernegara yang terbuka, serta ramah terhadap penyandang disabilitas. Angki menjelaskan bukunya juga membahas soal praktik bernegara yang dijalankan pemerintah berlandaskan payung hukum, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 7 Peraturan Pemerintah atau PP, dan 2 Peraturan Presiden atau Perpres. Lewat aturan itu, semua pemangku kebijakan baik di pusat maupun daerah dapat merealisasikan amalan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak disabilitas untuk hidup setara. Setelah mendapat tugas sebagai staf khusus presiden, Angki berupaya membangun komunikasi lintas sektor demi mewujudkan ekosistem yang inklusi di Indonesia. Angki berharap lewat karya terbarunya ini, Indonesia bisa menjadi contoh bagi dunia internasional dalam memberikan kepastian hukum dan hak bernegara yang setara bagi warga disabilitas. Pancangan hidup mengandang disabilitas sudah perlu menjilir. Saat ini kita menjelaskan menuju Indonesia inklusi itu yang tahap awalnya masih jilir sekali. Dimulai dari pendataan, dimulai dari paling krusial itu adalah pendidikan. Dimulai berikutnya itu adalah bagaimana perekonomian. Pendanaan disabilitas butuh kerja. Kalau tidak kerja, kemana? Kita arahkan menjadi kira-kira usaha. Tiga prioritas kita ini saja perlu efek yang sangat luar biasa sekali. Dan kita membangun ekosistem yang tidak mudah, dan kita tidak bisa kira-kira sendiri ya. Kami pasti bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, harapannya ke depan adalah, buku ini sebagai awal mula untuk semua orang itu melakukan bahwa disabilitas itu ada dan disabilitas itu bisa. Sehingga ketika awarenessnya itu sudah mulai kebentuk, langkah berikutnya adalah fasilitas, aksesibilitas, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi ya, pekerjaan ini adalah pekerjaan rumah yang tidak bisa sesuai secara instan. Kami butuh botong royatnya, toleransinya, dan tegak rasa untuk menunjukkan. Mbak, Pak Jokowi sudah baca buku ini. Responnya seperti apa, Pak? Yes, Pak Jokowi sudah memberikan kata-kata-kata juga. Jadi, respon dari awalnya, ini juga Mbak Jokowi awal mulanya arahannya memang dari arahan minyak. Untuk bagaimana ini adalah salah satu komunikasi politik yang Pak Sarkat juga harus tahu. Jadi, Pak Jokowi itu selalu bilang, kedudukan warga negara sama di mata hukum, apapun keadaannya, sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan pelindungan dan pemenuhan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyandang disabilitas bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan FDM yang berkualitas, sehingga peran penyandang disabilitas penting bagi negara ini. Sebagai informasi, buku ini dapat diperoleh dengan mudah melalui layanan aplikasi online atau melalui akun Instagram at Menuju Indonesia Inklusi. Hasil dari pembelian buku akan diperuntukkan sebagai beasiswa pelatihan vokasional bagi penyandang disabilitas. Kedepannya, buku Menuju Indonesia Inklusi juga tersedia secara digital melalui aplikasi Google Book untuk memudahkan penyandang disabilitas mengaksesnya. Dari Jakarta, Popi Rahmawati memberitakan.